hahaha apakah game yang bermuatan agenda kaum lagi PT itu yang gagal di pasaran disebabkan karena banyaknya penolakan para gamer akan agenda tersebut ya realti saja menurut saya enggak setidaknya untuk saat ini eit selamat datang di gamer paru waktu kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu ya mari kita mulai menggamblehin game beragenda lagi PT gak laku bukan karena ada agenda lagi PT apakah kamu termasuk gamer yang risih dengan makin maraknya tema lagi PT yang mendapatkan porsi besar pada industri game modern saat ini ya sekedar mengingatkan 9 karakter menyimpang sudah lama ada pada industri game bahkan sejak era 80an cuma bedanya para karakter sedeng itu perannya enggak signifikan mereka cuma sebagai pelengkap cuma untuk hahahihi dan perannya pun enggak penting untuk gamblehan tentang hal ini bisa kamu cek pada video yang ini sausnya ada di deskripsi video sekarang kembali ke Taufik pada industri game modern para karakter sedeng ini atau sinting yang menyimpang ini banyak mendapatkan porsi yang besar bahkan punya peran penting dan ini adalah masalah besar tapi bukan masalah utama masalah utama ada pada betapa permisifnya banyak gamer terutama di barat sana akan agenda menyimpang dalam beberapa game modern dengan apapun alasan yang mereka berikan ini adalah sebuah hal yang suka atau tidak bakal bertahan lama sampai beberapa tahun ke depan karena game bermuatan lagi bete yang gamblang akan tetap laku selama kualitas gamenya memang bagus ya memang ada game bermuatan kental lagi bete yang enggak laku tapi kita harus ingat dulu kisah nak, kedua game tersebut enggak laku bukan karena kental dengan muatan agendakom pelangi beracun ini tapi karena kualitas gamenya sendiri game memang jelek, memang burik oke, sebagai contoh game Concorde apa hal bagus dari game ini? secara IP masih baru gameplay enggak istimewa kemudian desain karakternya juga burik semua dan harganya mahal kemudian hal yang sama untuk Systed Squad gamenya enggak istimewa kemudian fans dari brand Systed Squad ini juga enggak besar coba aja tanya ke orang awam berapa banyak sih yang kenal apa itu Systed Squad entah itu dari film, komik, game, atau apalah itu banyak dari mereka yang enggak tahu apa itu Systed Squad maka tanpa ada muatan lagi bete pun dua game tadi jelas bakal sulit untuk laku di pasaran kita ambil contoh lain game Marvel Avenger secara brand Avenger lebih populer daripada Systed Squad orang awam pun banyak yang tahu apa itu Avenger tapi karena game Marvel Avenger ini kualitasnya enggak istimewa maka gamenya juga otomatis kurang laku di pasaran sehingga tutup lebih dini maka berkaca dari tiga game tersebut kita bisa lihat sendiri bahwa enggak lakunya game Systed Squad dan Concord ini bukan berarti agenda kompelangi yang gila ini gagal bukan ketiga game tadi enggak laku karena memang secara keseluruhan kualitas gamenya memang jelek enggak istimewa yang intinya inti apa yang diharapkan dari game yang kualitasnya burik ini ya jelas dong enggak mungkin untuk laku karena kualitas gamenya memang burik emang jelek maka kalau kita mau melihat gagal tidaknya agenda pelangi beracun dalam industri game kita lihat dari game yang memang sudah punya basis fansquad sudah punya banyak penggemar bukan dari game yang udah enggak populer kualitas gamenya juga jelek jadi bukan dari game yang emang enggak populer dan kualitas gamenya juga memang jelek enggak dari situ kita ambil contoh aja game the last of us 2 ini game yang sudah jelas-jelas ada adegan menyimpang yang diperlihatkan secara gamblang secara terang-terangan oleh si tokoh utamanya dimana karakter Ellie yang ini memang kebal dari parasit CBI tapi dia ternyata enggak kebal dari virus kaum pelangi beracun ini ya ini memang virus yang berbahaya banget tapi karena kualitas dari the last of us 2 ini memang bagus dan sudah punya basis penggemar yang kuat maka gamenya tetep laris manis meski menampilkan adegan menyimpang secara terang-terangan maka pada konteks ini para pendukung kaum lagi PT bisa dengan bangga menyatakan bahwa agenda mereka bisa diterima gamer penggemar the last of us karena penilaian memang dilakukan melalui penjualan gamenya bukan melalui komentar berbuih-buih di internet seperti komentar saya ini enggak ada pengaruhnya kalau untuk game yang terbaru jelas nggak ada lagi yang layak dijadikan acuan testing selain game Assassin's Creed Shadow yang karakter utamanya dikabarkan mahu manusia homo dan game GTA 6 yang sekilas di trailernya itu memperlihatkan om-om brewok berbikini oke kedua game tersebut memang belum pasti memperlihatkan muatan lagi PT-nya karena memang belum dirilis tapi dari indikator-indikator yang ada sampai saat ini besar kemungkinan kedua game populer tadi bakal memberikan porsi besar pada tema lagi PT nah sekarang pertanyaannya seberapa kuatkah para fans Assassin's Creed dan GTA yang menganggap dirinya atau merasa dirinya enggak suka dengan konten lagi PT ini bisa bertahan dari godaan memainkan seri terbaru game favorit mereka apalagi saat ada diskon besar apakah mereka masih bisa tahan? maka disinilah hujan sebenarnya untuk melihat apakah maraknya tema lagi PT itu beneran membuat game enggak laku itu aja pendapat saya kalau kamu punya pendapat lain yuk tulis di komentar mari kita diskusi di sana terima kasih terima kasih